Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Mama Aska Kitchen Di video kali ini saya mau berbagai resep bumbu pecel kas madiun yang mudah dibuat Jika kalian penasaran ingin tahu bagaimana cara aku buatnya dan apa saja bahannya, tonton video ini hingga selesai Bahan utamanya 500 gram kacang tanah Bumbu yang dihaluskan, 50 gram bawang putih, 5 cabai rawit, jika suka pedas takarannya bisa ditambah 50 gram cabai merah besar, 50 gram cabai keriting 25 gram asam jawa 25 gram kencur 10 lembar daun jeruk purut 250 gram gula merah 2 sendok makan gula pasir 2 sendok teh garam Langkah awal panaskan secukupnya minyak, masukkan kacang tanah Goreng dengan api sedang cenderung kecil sambil dibolak-balik supaya matangnya merata Jika sudah kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan Masih menggunakan minyak yang sama, masukkan bawang putih, cabai keriting, cabai merah besar Goreng bumbu hingga matang Bumbunya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan Panaskan minyak lagi, masukkan daun jeruk purut dan juga kencur Digoreng sebentar saja Lalu angkat dan tiriskan Masukkan semua bumbu tadi yang sudah digoreng ke dalam lumpang batu ataupun cobek Ditumbuk atau diulek bumbunya hingga halus Kemudian masukkan kacang tanah secara bertahap Lanjut ditumbuk kembali Lakukan hal yang sama hingga kacang tanah habis Masukkan garam, gula pasir, asam jawa Ditumbuk kembali hingga tercampur rata Masukkan gula merah yang sudah diserut Ditumbuk kembali hingga semua bahan tercampur rata Selanjutnya, pindahkan bumbu ke dalam wadah kedap udara Simpan di dalam kulkas supaya lebih tahan lama Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh